Intro Halo selamat hari minggu Kok gak kedengeran ya suaranya Coba sekali lagi ya Selamat hari minggu adik-adik Keren apa kabar nih hari ini Semoga adik-adik semuanya sehat ya Hmm kakak rasanya kangen banget sama adik-adik Udah dua bulan lebih ya kita gak ketemu di sekolah minggu Tapi gak apa-apa Adik-adik tetap bisa mendengarkan cerita alkitab Lewat channel youtube DKI Pondok Indah Nah sebelum kita mulai mendengarkan cerita Kakak mau ajak adik-adik di rumah Untuk nyanyi bareng-bareng kakak disini Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik nyanyi lagu yang Satu, satu jumlah hidung dan mulutku Nah kita memuji Tuhan dengan lagu itu ya Masih ingat kan adik-adik? Yuk kita nyanyi bareng-bareng Satu, satu jumlah hidung dan mulutku Doa, telinga mata tangan dan kakiku Tiga, indahnya rambutku ini oh teman Semuanya untuk memuji Tuhan Dengan tanganku bertepuk Dengan takiku melompat Dengan mulutku memuji Memuji Tuhan Dengan tanganku bertepuk Dengan takiku melompat Dengan tanganku comfort Dengan takiku melompat Dengan pulutku Tuhan, kelihatan tangan berdagang hidup Tuhan, indahnya rambutku ini otomat Semuanya untuk memuji Tuhan Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat Dengan mulutku memuji, memuji Tuhan Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat Dengan mulutku memuji, memuji Tuhan Wah Tuhan pasti senang sekali mendengar adik-adik bernyanyi dengan penuh semangat Dengan sepenuh hati seperti tadi Nah sekarang kita mau mendengarkan cerita Cerita hari ini akan dibawakan oleh Kak Bulan Nah sebelum kita mendengarkan cerita Kita berdoa bersama ya Yuk tutup empat tangannya, tutup matanya Kita berdoa Bapak kami yang baik, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan Untuk mendengarkan cerita bersama-sama Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memimpin kami Agar kami dapat mengerti Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki Dalam hidup kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Ampuni kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah sudah siap kita mau mendengarkan cerita Coba yang udah siap angkat tangannya Goyang, 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 goyang Oke sekarang kita dengerin cerita ya Hai adik-adik selamat hari minggu Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah para Rasul 20 ayat 1 hingga 12 Kakak ulangi ya Dari kisah para Rasul 20 ayat 1 hingga 12 Nah untuk adik-adik yang punya Alkitab Boleh dibuka Alkitabnya Kakak hari ini akan bercerita tentang Salah satu murid Tuhan Yesus Yang bernama Bapak Paulus Bapak Paulus memiliki misi atau tugas yang sangat penting Yaitu menceritakan tentang berita keselamatan dari Tuhan Yesus Untuk melakukan hal itu Bapak Paulus harus pergi dari satu kota ke kota yang lainnya Bahkan dari satu negara ke negara yang lainnya Karena pada zaman dahulu Tidak ada yang namanya TV Radio, handphone, whatsappan Tidak ada Semua harus dilakukan langsung Dia harus menceritakan dan bertemu dengan orang-orang banyak secara langsung Nah kemudian Bapak Paulus tiba di sebuah kota yang bernama Troas Troas Hurufnya T-R-O-A-S Troas Ternyata adik-adik Di Troas Bapak Paulus itu tidak sendirian Dia juga ditemani oleh teman-temannya yang selalu berpergian dengan Bapak Paulus Untuk melakukan tugas-tugasnya Dan di Troas Masyarakat Troas sudah sangat ingin bertemu dengan Bapak Paulus Mereka sudah mendengar bahwa Bapak Paulus akan datang Dan mereka ingin mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dari Bapak Paulus Begitu banyak orang yang datang Sehingga akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan Di lantai tiga dari sebuah gedung Dimana mereka bisa berkumpul bersama Ruangan itu cukup besar sehingga bisa menampung begitu banyak orang yang datang Namun tetap saja Karena begitu banyak orang Memang suasananya cukup padat Dan untuk sampai pada ruangan itu Karena cukup tinggi Semua orang harus menaiki anak tangga yang begitu banyak Sehingga bisa sampai ke lantai tiga Nah Bapak Paulus asik bercerita tentang Tuhan Yesus Dan orang-orang asik mendengarkan Hingga tanpa disadari Waktu sudah begitu malam Sudah begitu larut malam Namun Bapak Paulus tetap asik bercerita Dan orang-orang tetap asik mendengarkan Nah adik-adik Di tengah kerumunan orang-orang yang mendengarkan cerita Bapak Paulus Ada juga seorang anak muda Dia bernama Eutikus Eutikus juga ingin mendengarkan cerita dari Bapak Paulus tentang Tuhan Yesus Lalu dia mencari tempat duduk Yang terbaik untuk dirinya Dia melihat Hah ternyata cukup penuh Lalu dia menemukan satu tempat duduk yang dia rasa sangat baik Bukan di kursi Dan juga bukan di lantai Ternyata dia menemukan sebuah tempat di jendela Terdapat satu jendela yang terbuka Dan dia duduk di bingkai jendela tersebut Tapi adik-adik tempat itu sangat berbahaya sebenarnya Kenapa? Karena mereka ada di lantai tiga Lantai yang begitu tinggi Oleh karena itu Eutikus harus tetap fokus Agar tidak jatuh dari jendela Sementara itu Eutikus mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Paulus Dan juga mendapatkan angin sepoi-sepoi dari jendela Dan sementara dia mendengarkan dengan seksama Tak lama kemudian rasa kantuk mendatangi dirinya Di saat yang bersamaan Bapak Paulus terus bercerita dengan semangatnya Hingga sangat malam Hingga larut malam Dan akhirnya rasa kantuk yang dirasakan Eutikus tidak dapat dihindari Dan akhirnya dia tertidur Dan ketika dia tertidur Tanpa sengaja dia jatuh dari jendela di mana dia duduk Dan adik-adik Adik-adik bisa bayangkan bahwa ketika dia jatuh dari jendela Jendela ini berada di posisi lantai tiga yang tinggi Sehingga ketika dia jatuh ke bawah Itu hal yang sangat serius Orang-orang cepat-cepat berlari Untuk melihat keadaannya Dan sangat disayangkan ketika banyak orang melihat Eutikus Yang jatuh di bawah dari lantai tiga Dia telah meninggal dunia Semua orang menjadi sangat sedih melihat bahwa Eutikus telah meninggal dunia Lalu tak lama kemudian Bapak Paulus datang Bapak Paulus juga melihat Eutikus yang sudah terbaring di tanah Dan kemudian dia merebahkan dirinya Dia memeluk Eutikus Dan tak lama kemudian Dan tak lama kemudian Mujisa Tuhan terjadi Eutikus bisa hidup kembali Luar biasa ya adik-adik Kuasa Tuhan Yesus memang luar biasa Berkat kuasa Tuhan Yesus Eutikus bisa bangkit kembali Dan semua orang bergembira Semua orang melihat mujizat Tuhan Yesus Yang telah dilakukan melalui Bapak Paulus muridnya Nah adik-adik Melalui cerita ini Ini menunjukkan sebuah bukti Bahwa Tuhan Yesus Selalu menggunakan murid-muridnya Untuk melakukan mujizat dan kebaikan dari Tuhan Yesus Siapa saja murid-murid Tuhan Yesus? Tidak hanya Bapak Paulus Kita semua adik-adik di rumah Adalah murid-murid Tuhan Yesus Yang bisa melakukan mujizat yang nyata Dan kebaikan yang nyata dari Tuhan Yesus Nah adik-adik jangan lupa Karena bagi Tuhan Yesus Bagi Allah tidak ada yang mustahil Yuk sekarang kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih untuk cerita hari ini Kami mau terus belajar Seperti Bapak Paulus Yang mau menjadi alat bagi Tuhan Yesus Dalam menceritakan kebaikan dan keselamatan Yang datangnya hanya daripadamu Tuhan Yesus kami mau untuk menjadi alatmu Dalam menyebarkan mujizat dan juga kebaikan dari dirimu Agar lebih banyak lagi orang yang dapat mengenal kasihmu Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu kami berdoa Amin Wah gimana jadi tadi ceritanya adik-adik Hebat ya Luar biasa Kita jadi diingatkan Kagebi juga Adik-adik di rumah juga Meskipun masih kecil Tapi Tuhan bisa menyatakan kuasanya lewat kita loh Nah kita juga harus yakin Bahwa alat kita adalah alat yang kuat Alat yang besar Alat yang perkasa Nah sebelum kita membutuhkut storytellingnya hari ini Kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyikan satu lagu lagi ya Kita nyanyikan bareng-bareng Alahku besar, kuat, dan perkasa Alahku besar, kuat, dan perkasa Kaya mustahil baginya Oh oh Alahku besar, kuat, dan perkasa 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 Alahku besar, kuat, dan perkasa